Kelar diperiksa polisi selama 12 jam Berbi Kumalasari tersenyum lega di larsir suara.com Berbi Kumalasari diperkenankan pulang setelah 12 jam menjalani pemeriksaan lanjutan terkait konten asusila dalam video ikan asin Polda Metro Jaya Rabu 17 Juli 2019, Berbi Kumalasari pun tersenyum lega dan mengucapkan syukur statusnya tak berubah menjadi tersangka Sudah selesai Alhamdulillah sekarang tinggal istirahat pulang kata Berbi Kumalasari di Polda Metro Jaya Sekitar pukul 23 lewat 5 menit waktu Indonesia Bagian Barat masih mengenakan setelan pakaian Tari pagi Berbi Kumalasari mengaku lega pemeriksaannya berjalan lancar Ada sekitar 30 pertanyaan dilontarkan penyidik Ada beberapa pertanyaan tapi aku gak bisa jelasin pastinya terkait pelaporan video ikan asin itu Itu aja sih kurang lebih 30-an pertanyaan jelasnya Dicecar 30 pertanyaan selama 12 jam Berbi Kumalasari pasrah Ia pun berpamitan dan memohon doa pada awak media Iya soalnya tadi kan bik bik dulu Yang penting doain ya yang terbaik ya Aku jalan dulu Pamit Berbi Kumalasari Selain Berbi Kumalasari 3 saksi baru yaitu Tessa Mariska Indah Tarigan dan Tata Lim pun ikut diperiksa Rabu 17 Juli 2019 Namun selain Berbi Kumalasari mereka telah diperbolehkan pulang sejak siang Seharusnya Berbi Kumalasari menjalani pemeriksaan pada Senin 15 Juli 2019 Namun karena jatuh sakit pemeriksaan pun ditunda menjadi hari ini Sebelumnya diketahui Gali Ginanjar, Fablo Binua dan Re Utami Telah lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di rutan Polda Metro Jaya pada 12 Juli 2019 Polda Metro Jaya pada 13 Juli 2019 Terima kasih telah menonton!